Halo guys, ini gue di Jalan House Cokro Minoto, tempatnya di Celeduk, di CPD Mall tuh, nah disini ada underpass JPD, nah Rp Cipondo serta Ntakarang, ini coba lagi jalan-jalan nih, kayaknya enak nih ngopi-ngopi ini di siang hari, katanya ini denger-denger ada kopi Orion ya disini, nah kalau yang pengen ke kopi Orion tuh liat, sebelum underpass dia ada sebelah kiri kalau gak salah, ada set kompo sepeda, sinar terang tuh, nah itu alamatnya, yang sana tuh ada kebayoran, mungkin bisa putar balik, sepatnya beda, nah yuk kita lihat nih, nah ada dia, kelewatan tuh gue, nah ada dia orang sebenarnya kelewatan nih, ini kedai kopi Orion, nah tempatnya tuh, hampir mau ke arah underpass, tuh, lokasinya, oke, cipo kita masuk ke dalam, tadi hanya menyebut motor nih, biasanya mobil pada parkir disini nih, disitu, nah, kita coba ke dalam, ini gangnya nih, nah di gangnya ini emang lorong-lorong gitu ya, arah depannya toko sepeda ya, ya, disini nih tempatnya nih, tuh, udah mulai terlihatan, kreatif-kreatif banget disini, nah disini nih, bisa enak motor gue banyak nih, kalau sore atau malu, pada nongkrong, nah disini nih, untuk khusus karyawan, nah ini dia nih tempatnya nih, oh ini bagian depan, keren kan, Instagram mobile banget, bisa buat foto-foto tuh, atau ada yang mau ke atas, yuk kita coba tegur sapa, halo, selamat malam siang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nah ini owner-nya nih, owner-nya Om Dodi, yang bisa dikenal dengan Dodi Boraf, itu dia tuh motor yang tadi, yang pernah gue review juga Om Dodi ini, yang punya Orion, apa itu dia orang, silahkan Om, boleh Om ya izin Om ya, ya, silahkan, silahkan, nah di Orion sini juga, ada studionya, ternyata, wah keren studio musik ya, tapi kita coba lihat ke kafe nya, ada apa aja ya, selamat siang Bang, Bang Gyo, nah ada apa aja nih Bang Gyo, nih di kedai Kopi Orion, ada kopi, kopinya, kopi hitam, kopi susu kopi hitam, nah untuk kopi hitamnya, kayak banyak macamnya nih, ada Gayowen, Gunung Halu, Toraja, Papua, wah lengkap nih, yuk yang pencinta kopi, bisa datang ke kedai Kopi Orion, tuh tempatnya keren nih, nah ini baristanya nih, Bang Gyo, top lah, nah disini juga ada air mineral tuh, tapi yang pasti kopinya paling the best, nih dia, yuk, agak ke dalam dikit deh, nah itu ada itu tuh, itu sinamon ya, atau gula ya, kalau nggak tahu, sirup, oh sirup, oh sorry, salah sirup, oke menunya apa aja nih, disini nih, selain kopi, ada milkshake, oh selain kopi ada milkshake, tementi dan tarik, tementi dan tarik, nah coba kita lihat yuk menunya, nah ini dia nih, menu-menunya, spesial, nah kedai Kopi Orion, spesial Kopi Nusantara tuh, Aceh, Gayo, Papua, Garut, Mandeling, Manggarek, banyak deh, kalau yang penasaran langsung kesini aja, tepatnya di Jalan Cokro Bin Otto, dimasuk gangnya di itu ya, bengkel, underpass ciliduk ya, pas di sampingnya sinar terang, bengkel sepeda, nah ini dia tuh, lengkap tuh, yuk, kita lihat, kalau nggak salah ada di atas ya Bang Gyo ya, tempat untuk nyantai-nyantainya, nah ini tuh showcase-nya tuh, macam-macam tuh, tuh akuanya, jadi dingin, mau panas dingin, ada semua disini, nah tuh, nah disini juga, ini, diwajibkan protokol kesehatan, kalau datang, jadi, bisa langsung cuci tangan, harus pakai masker, nah disini udah ada nih, jadi aman, tuh ada protokol kesehatannya, tetap, jaga kebersihan tuh, di kedai Kopi Orion, mantap deh, yuk coba kita kelas teratas, ini katanya sih, yang paling fenomenal, disini nih, di atas, nah, karena gua usianya udah agak lanjut nih, di atas kayaknya masuk angin deh, tapi kalau pakai jaket sih oke, nah, ini dia nih, buat anak-anak mudo, yang seneng cari angin, ini kedai Kopi Orion tuh, keren kan di atasnya, oh, rooftop banget, nah bawahnya ini studio nih, studio musik, nah tuh, keren kan, ini kalau malem nyala nih, biasanya sih, grup atau temen-temen sekolah, temen-temen geng, temen-temen apapun itu, nah, biasanya pada anak-anak sini nih, grupi, kibah, macem-macem tuh, dan penuh inspirasi, tuh, keren kan, oh iya, di sini juga, di fasilitasnya deh, free wifi, kalau nggak salah nanti, coba bisa kita tanya langsung dengan, Bang Gio Barisitanya, atau, Om Dodi, Om Dodi Cadas, pemilik, kedai Opi Gorion, itu dia, wah, keren guys, tuh, pemandangan itu, rustof banget, nah, itu CBD kelihatan tuh, nah, itu baru budur, nah, view-nya, keren kan, di atas, nah, udah sedia ini, jadi, di sini bebas yang rokok, tuh, itu sekolahan tuh, alas sana, kalau nggak sekolah, nah, ini yang untuk daerah Celeduk, dan sekitarnya, Kebayoran, Blok M, Pondok Kacang, Bintaro, Serpong, Tangerang, nah, bisa mampir nih, ke sini nih, deket banget, nah, di sini juga ada-ada, untuk cekitangan, jadi nggak perlu ke bawah, nah, mantep kan, Tuh, oke, dari atas, kita coba tanya, apakah betul ada free wifi di sini, yuk, kita coba tanya, ini cape banget, ini udah, ke bawah lagi, sedikit tanya-tanya nih, lupa, gimana Bang Gio, apakah ada sini free wifi bang, free wifi, free wifi tuh guys, waduh, ini dia nih, yang perlu ditunggu dan dicari, free wifi, ngopi nggak ada wifi, aduh, gimana ya, kayak nggak ada garam ya cuy, kalau makan sayur, nah, ini dia, di sini udah ada free wifi, cuma, free wifi-nya tetap harus ngisi, kode ya, kalau nggak salah ya, setiap pembelian, setiap pembelian, berapa aja tuh bang, kalau beli, dapet free wifi, minuman 10 ribu, udah dapet free wifi, nah, mantep kan, nah, itu lagi ngolah kopi tuh, om Gio-nya, Bang Gio-nya nih, aduh, keren tuh, cuma alatnya lengkap ya, lengkap tuh, ada untuk, ukuran berapa os, kalau nggak salah ya, terus untuk pressure kopi, itu semua ada steam, semua ada, oh, keren kan, nah, ini kedai kopi Orion tuh, alat-alatnya, oke, kita coba, menunggu nih, pesanan kopinya,